Perbedaan di dalam akidah itu pertama sudah disinyalir oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya. Kita kenal ada hadis yang disebut dengan hadis Iftiroq al-Ummah. Nah hadis-hadis yang banyak diriwetkan oleh para ulama terkait hadis Iftiroq al-Ummah tersebut, itu yang melatar belakangnya adalah teologis. Oleh karena perbedaan di dalam furu'iyah, dalam fikih, non-theologis, itu justru menjadi rahmat bagi kita. Ada bayit syair dalam Al-Fiyah Az-Zubad yang ditulis oleh al-Shayikh Ibn Ruslan. Fikih, madhab syafi'i. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman dan selain mereka dari para Imam mustahid nah yang dimaksudnya dalam fikir ala hudan semua itu diatas tunjuk oleh kira furahnah dan perbedaan dalam fikir itu menjadi rahmat tidak seperti ini dalam bab teologi dalam bab teologi makanya di dalam hadis ifjaraqil ummah Rasulullah sampai mengatakan kulluhum finnar ketika Rasulullah mengatakan kulluhum finnar ini jelas konotasinya kenapa adalah teologis usuliyat bukan furahnya karena konsekuensinya itu langsung surga atau neraka inilah yang melatar belakang ini mengapa kita konsen dalam masalah kita supaya kita paling tidak untuk diri sendiri untuk keluarga yang syukur-syukur kita bisa nyebarkan ke masyarakat mana sebenarnya identitas yang harus kita pegang terima kasih telah menonton